Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang menadili permohonan akwo 2. Permohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo 3. Pokok permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum Sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 4. Pokok permohonan-pemohon kehilangan objek sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan-pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 Tidak dapat diterima 2. Menolak permohonan-pemohon untuk selain dan selebihnya Pendapat berbeda Disending of Opinion Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo Hakim Konstitusi Suhartoyo Memiliki pendapat berbeda Sebagai berikut Dianggap dibacakan Demikian diputus dalam rapat permusaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman Selaku Ketua merangkap anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamja, Suhartoyo, Danilius Mikpefoy, Arifi Dayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams Masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 Yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum Pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 Selesai diucapkan pukul 12.05 WIB Oleh 8 Hakim Konstitusi Tanpa M. Guntur Hamzah Dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitra pengganti Dihadiri oleh Para pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Dan Presiden atau yang mewakili Serta para pihak terkait atau kuasanya Terima kasih telah menonton!